Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam sehat semua Balik lagi di channel youtube Apep Safi Pakar Bola Mengomentari sepak bola dengan kesotawan Nah ya Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe Channel youtube gue Terima kasih yang udah gabung ke grup telegram Podcast Boba, jadi pendengar Podcast Boba gue ucapin selamat datang Buat teman-teman yang baru gabung Yang linknya gue kasih ini di description Tinggal di klik aja langsung gabung Sama grup telegram podcast Boba Disitu sebenernya isinya bukan fans Barcelona semua Disitu dari berbagai macam Fans klub bola Tapi dari seluruh Indonesia Disitu udah ada orang-orang yang slow Orang-orang yang asik lah ya Gak kayak bocil-bocil laknat di tiktok Gak kayak orang-orang brutal-brutal di twitter Jadi dijamin lo punya insight baru Punya wawasan baru Dan punya teman Buat silaturahmi yang baru Nah hari ini Gue mau membahas Yang pastinya seputar Valon Dior 2021 Dimana Messi menjadi pemenangnya Rival-rivalnya juga Beda tipis sebenernya Melwandowski Kira-kira nih Messi layak gak Jadi Pemenang Balon Dior 2021 Dan kemana nih Ronaldo Udah mah Gak ada di peringkat 2 atau 3 Terus dia gak dateng Gue gak tau dia gak dateng Apa alesannya Ada rapat RT ya P Ada pemilihan RT kali Di Portugal Gak gak mau dateng Oke Nah Nih sebelumnya gue mau ngasih tau dulu Bahwa kalo Balon Dior itu Sebenernya Yang ngadain French football Nah Kalo yang bener-bener resmi dari FIFA Itu adalah Best player FIFA gitu Jadi Istilahnya kalo FIFA nya itu Pemerintahan Ini yang BUMN nya tuh ya Best player FIFA gitu French football Dubai door Sebenernya ya Aliansi-aliansi aja Tapi entah kenapa Kalo memang kayaknya Balon Dior tuh yang Bener-bener karena Mungkin Bolanya emas Yang dapet tuh Bener-bener legend Legend Kayak Gengsinya lebih gede Dan Value Dan Apa ya Pride nya lebih enak Kalo misalkan Pasti lebih bangga Kalo mendapatkan Balon Dior Karena yaudah Semua pemain ngumpul Legend-legend ngumpul Acara digelar Besar-besaran Jadi Ya menurut gue Sepribadi Kalo Balon Dior itu Memang yang bener-bener Apa ya Pride terbesar Pemenang Atau Pride penghargaan Terbesar Individual Tentang Individual Di Kancah sepak bola tuh Ya Balon Dior Gitu Jadi Ya sisanya Best player FIFA Dubai door Ya walaupun Best player FIFA Yang under FIFA Bener-bener Tapi Ya udahlah Itu Ini bener-bener Pride Balon Dior Bener-bener Pride Nah Buat yang akan nonton Messi menang Mohon maaf ya Fans Ronaldo Jadi harus terima kenyataan Messi menang Terserah deh Mau Dibilang Messi anak FIFA Karena pengumumannya Karena French football Jadi Messi di Paris Terus Messi yang Akhirnya dimenangi Terserah Terserah Yang jelas Cara voting Biar Jadi Peraih Balon Dior itu Ya dipilih Orang-orang yang penting Buat melakukan voting Dari Pelatih Dari Kapten tim Dari jurnalis-jurnalis Ternama Jadi Bukan Banyak-banyakan fans bocil Bukan Orang-orang yang Apa ya Taunya cuma goal doang Terus jadi keren Enggak Enggak ya Goal memang keren Tapi bukan cuma itu yang dinilai Karena Ya gue yakin Kapten Kesebelasan Pelatih Jurnalis-jurnalis Lebih pinter lah Dari kita Lebih tau Kenapa dia yang milih Karena dia ada Dia belajar Dia Ya lebih tau Dari kita Kita kan penikmat Kita nikmatin aja Kita nikmatin aja Jadi Terserah lo mau bilang apa Kecuali gini Kalau lo yang bener-bener Gak terima Messi harusnya Lewandowski Harusnya Jorginho Bahkan Kante Atau Ronaldo Protes Protes Jangan ke BPK Ntar lusuh lagi Ke rumah gue Deket-deket sini Protes ke Ke FIFA Sona Ke French Football Lo protes Kenapa nih Tolong dong Aku maunya Ronaldo Karena Ronaldo kan Gak minum alkohol Gak minum soda Gak minum bir Ronaldo gak ada tato-nya Ayo dong Ronaldo Ronaldo Gitu-gitu kan Aku maunya Ronaldo Ronaldo kan Ada kerjasama Epep-pep Epep-pep Bocil-bocil Epep Ya Ronaldo Kalau emang harus menang Ya menang Cuman kan lagi kalah Jadi Terimpa aja Kalau hidup tuh Gak menang-menang terus Gitu kan Gue juga Sebenernya kalau Messi gak menang Juga gak pape Gitu kan Cuman yaudah Gue senang Messi menang Gimana nih dong Nah jadi Sebelum Kita bahas Gimana keseruan semalam Peraih Ballon d'Or Ini gue umumin dulu Satu sampai sepuluh ya Jadi Buat fans Ronaldo nih Lu pasti kesebut Tenang Tenang Lu pasti kesebut Nah jadi Juara satunya Itu Messi Maksudnya Dari posisi Peringat pertama Voting paling banyak Makanya Messi Yang dapet gelar Ballon d'Or Itu Messi Di peringkat satu 613 poin Lewandowski Bawahnya Ini sebenernya tipis nih 580 poin Bawahnya lagi Jorginho 460 Bawahnya lagi Keempat Benzema 239 poin Bawahnya lagi Ngolo Kongte 186 poin Di bawahnya lagi Ada Cristiano Ronaldo Dengan 178 poin Berarti Ronaldo Masih di bawah Kante Dan Jorginho Dan Benzema Dan Lewandowski Bawahnya lagi Salah Yang salah Gue pikir Mungkin tahun depan Salah bisa bersaing Sama Lewandowski Sama Ya Gue gak tau Mbappe nih Di bawahnya ada Kevin De Bruyne Dan Mbappe Terus ada Duna Rumah Di bawahnya Salah satu keeper Nah Gini Kalau lu yang Yang terima Statistik Kayak Gol paling banyak Gitu kan Kayaknya Ballon d'or Itu bukan Bukan Lomba gol-golan Dan Pemain terbaik Yang ngeraih Ballon d'or Bukan cuma Banyak-banyakan Cetak gol Ya Lu liat Kontribusinya Kalau misalkan Dia gak cetak gol Ngapain Makanya Kalau Ballon d'or Memang yang sedikit Diuntungkan adalah Pemain-pemain Penyerang Ya Rata-rata Emang lebih banyak Penyerang Tapi Ya Bisa kok Karena Faro Pernah dapet Keeper dulu Yassin Pernah dapet Walaupun gua Gak pernah ngeliat Mainnya gimana Tapi Ya ada beberapa lah Highlight di Youtube Ya Back-back masih bisa dapet Tengah Vigo pun Gak pernah jadi Penyerang yang Apa ya Istilahnya Goal getter juga Enggak Tapi Masih bisa dapet lah Kalau emang bener-bener Istimewa Emang Pertama Pertama Mungkin menurut gua Kriteria Statistik Sosok juga penting Sosok Sama momen-momen penting Menurut gua Abis ini kita bahas Kenapa Messi Dapat 2021 Nah Ya Yang seperti itu Yang Bukan cuma gol-gol doang Menurut gua Kalau gol-gol doang Banyak Lu lomba Jadi top score aja Gitu kan Buktinya ada Stryker terbaik Lewandowski Keeper terbaik Donnarumma Tapi kan Yang terbaik Dari yang terbaik Menurut gua Harus diterima Kenyataannya gini Oke Nih sedikit Bahas statistik Se Messi dan Lewandowski Emang jumlah gol Di 2021 kalah Messi 47 gol 49 Lewandowski Nah Tapi kayak Points won Points won tuh Kayak Messi 36 Si Lewandowski 25 Main of the match Messi lebih banyak Ya Ya banyak lah Dribble Semua dihitung Semua dihitung Semua dihitung Kayak Kalau lu gak golin Lu ngapain Apakah lu asis Atau lu pre-assist Gimana lu Ngembangun momentum Di saat 2021 Memang saat itu Messi Lagi Di Barcelona Tapi lu liat Momennya Momennya Momen juga penting Menurut gue Ya Di saat itu Argentina belum pernah Juara Copa America Nah Di 2021 Messi dengan Susah payah Kayak temennya Yang harusnya Sebenernya bisa Gampang gitu Menang-menang-menang Tapi dia susah Menangnya Akhirnya dapat Copa America Di saat Barcelona Lagi susah Lagi turun Ya Messi masih bisa Ngangkat Barcelona Juara Copa Del Rey Oke emang Emang cuma Copa Del Rey Tapi Lu Gini Kalau lu menang Di posisi Tim lu lagi bagus Ya biasa Gitu kan Sering Dan bisa dilakukan Siapapun Kalau menang Hal yang wajar Karena tim lu lagi bagus Tapi Menurut gue Messi bisa Menangin Barcelona Di saat timnya Lagi sulit Itu jarang Itu momen Masuk momen juga Ya di Copa Del Rey Dia Dia Top score Man of the match La Liga LP Cici Jadi Kalau statistik Memang tipis lah ya Mel Lewandowski Bahkan Gue cukup Respect sama Messi Yang bilang kayak Senang Saya bisa bersaing Waktu speech Jadi bilang Senang saya bisa bersaing Dengan Lewandowski Kalau Andai aja 2020 Ada Ballon d'Or Lu pasti menang Ya kayak gitu Respect Jadi Jadi menurut gue Tim yang membela Kalau Messi Dapat layak 2021 Karena yaudah Ronaldo mental Lewandowski Juga Sangat disayangkan Negaranya Polandia Jadi dia gak bisa Berkontribusi besar Buat negara Itu salah satu keuntungan juga Maksudnya Main di Bermain di negara Yang Tradisi sepak bolanya Bagus Itu Salah satu Poin unggul juga Lu liat nanti Ya Mbappe dan Haaland Gue yakin Mbappe agak unggul Karena Perancis berpotensi Kayak juara Euro Atau Juara World Cup Nah yang seperti itu Kalau di Haaland Itu itu salah satu Momen atau unsur-unsur Yang bisa Menangin Ballon d'Or Nah yaudah Gue setuju Messi jadi pemenang Ballon d'Or Dengan statistik Tenang aja Akhirnya Akhirnya Messi bisa menyamai Ronaldo Dengan Angka 7 7 Di nomor penggung Ronaldo 7 Ballon d'Or Diraih oleh Messi Jadi Messi Nanti selebrasinya Nggak begini-gini lagi Nggak Nggak begini-gini lagi Tapi Swee Swee Lionel Andreas Messi 7 7 Heaven Nah Terus Penghargaan-penghargaan lain Gue Ya oke semua Setuju Nggak ada masalah Golden Boy Pedri Ya Pedri sebenarnya sayangannya banyak sih Banyak yang mendekati Pedri Tapi Kayak lo liat Pedri di Spanyol Lo liat Pedri Gimana mencairkan Permainan di Barcelona Muncul Tiba-tiba Masih muda Terus jadi starter Di Spanyol Ngalain gelandang-gelandang lain Oke lah Pedri Jadi Satu keuntungan juga Buat Barcelona Masih Punya Pedri Dan Harusnya nih Harusnya itu ada juga Kayak misalkan Penghargaan pemain terbaik Penghargaan striker terbaik Gelandang terbaik Tim terbaik Pelatih terbaik Harusnya juga ada Apa ya Penghargaan untuk Pemain Ter 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 Terlimbah Ter 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 Sering cedera Gitu kan Seru tuh Atau Ter Tersampah lah Penghargaan terbaik Tersampah Lu komen di bawah ya Siapa aja Versi lu Gue masukin beberapa Pilihan Buat jadi Nominasi Pemain Tersampah Di 2021 Ada Sergi Roberto Yang udah pasti Pilihan Dan jagoan gue Untuk Pemain Tersampah Ada Clemong Longley Yang Blundernya Kadang-kadang Menguntungkan Apabila Clemong Longley Masuk Berarti Pemain Barcelona Kurang satu Pemain Pemain musuh Nambah satu Pemain Clemong Longley Ada Mingueza Mingueza itu Menjadi Sering Menjadi Super Sub Tapi Malah Nguntungin Musuh-musuhnya Barcelona jadi kebobolan Ada Pemain Banyak Banget nih Dari Barcelona nih Ada Lagi Siapa lagi ya Mungkin Coutinho Walaupun Sekarang lagi Membaik Coutinho Layak sih Menurut gue Dinobatkan Jadi Pemain Tersampah Dengan Rekor-rekornya Yang Lebih Diapal Lebih Sering Masuk rumah sakit Daripada Masuk Stadion Dembele Mungkin Yang lebih Dembele Di 2021 Pemain Tersampah Siapa lagi dah Sebutin Pemain-pemain Tersampah The Ballon Sampah Versi elu Di bawah ini Oke Jadi gitu dulu Sampai ketemu lagi Di konten-konten Youtube Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola Dengan Kesotawan Jangan lupa Nonton Youtube ini Yang pasti Dan nonton Jebret Media Ada DPI Kalau gue lagi Sempat Gue main Gue masuk DPI Ada Stand Up Bola Raga League Dari Yuasa Di Jebret Media Dan yang paling penting Sumber Kehidupan Gue Lu dengerin Podcast Noise Ya Podcast Boba Di aplikasi Noise NOICE Itu Setiap Jumat Akan tayang Nanti Bareng gue Dan Jerry Arvino Gabung Di grup Telegram Di deskripsi Ini ada Grup Telegramnya Dan juga Jangan lupa Sebentar lagi Akan tayang Webseries Tersanjung Itu ada gue Main di Seri Tersanjung Di WIT TV Oke Segitu dulu Infonya Nih Grup Telegram Di bawah Masuk Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat buat fans Lionel Messi Dan Selamat Buat fans Ronaldo Yang lagi Gundagulana Sampai jumpa